Pak Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak ada Sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden Sebelum Pak SBY jadi presiden Sebelum Pak Karno jadi presiden Banyak enggak yang sudah kaya sebelum Banyak kan? Artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Opoh Sekarang kamu miskin Kamu enggak bisa menyalahkan Pak Jokowi Sebelum Pak Jokowi presiden kamu sudah miskin Artinya yang memisginkan itu presiden apa takdir? Takdir Makanya Jadi kita miskin ya karena ganda Allah Kita kayakan Semua itu karena Allah Tapi kita terjebak hukum modern Kalau presiden itu sejahtera Kalau itu orang Ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya Tapi kita-kita ini kan dilatih ilmu khakek Tak ulang malam telulah Masa ilmu nejek syariat Kalau kita pintar-pintar buang Ngegoblokekan gitu-gitu Anda daftar wali Kau ilmu yang ini Itu salah Ini penting saya utarakan Jadi saya ulang lagi makanya di Qur'an itu ilmu tertinggi diantaranya menurut orang tasabut saya itu gak pernah takut mati meskipun saya masih muda karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja ketika saya hidup ya gak tahu cara ngelola nyawa saya kenapa kau gak pergi kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu kau gak mati sekarang gak tahu kan tahu-tahu masih hidup kan tahu-tahu dihutang semacam-macam sepertinya kita zaman hidup pun gak tahu cara ngelola nyawa kita cara kerja jantung kita cara kerja paru-paru kita nanti setelah kita mati pun gak tahu caranya hidup tapi anehnya kita kalau menurut saya sudah dilemah saya hidup lagi memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup orang lain hidup dari anaknya kita kan gak pernah bisa milih milih bapak ya ngerti-ngerti anaknya karmen, anaknya karlan sudah gak tahu artinya gini ya ya sudah ya Allah ketika saya hidup ya gak tahu kenapa saya hidup pasti engkau yang menghidupkan ketika saya mati juga gak tahu kenapa saya mati pasti engkau yang menghidupkan dan mematikan maka saya akan baik-baik saja di akhirat karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau ketika di akhirat Tuhannya dan sifat engkau gak akan rubah tetap Arhamur Rahimin makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja Syed Umar Bid Abdul Aziz itu ulama-ulama dulu kalau mau meninggal itu kalau keluarganya nangis marah besar memangnya mau kenapa kamu nangisin saya lah kamu kan mau mati memangnya mau kemana kalau mati ya kembali ke awalnya susahnya apa di dunia yang milih Allah di akhirat milih Allah ya karena sampai tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan ya repot coba kalau dari awal kita menstatusan diri kita tapi kamu salah status mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan kehidupan adalah momen untuk cari karir kamu mencifati kehidupan secara salah jika kamu terjebak nyari karir nyari kaya coba kalau kamu pakai mati ya sufi kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah kematian ya seperti itu akhirnya ya santai saja istri juga gitu saya itu gak sombong saya itu mulai naikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri sama istri saya itu sering bilang gini gue sekali-kali selalu saya ngamuk itu diwales, dilawan supaya saya punya musuh katanya betul ya ya saya bilang gini Allah itu maha baik sama saya ketika harmonis ganjaran saya ya lewat harmonis itu sehingga saya ngasih uang menyenangkan Anda ketika Anda marah ganjaran saya lewat sabar ya sudah itu semuanya baik kalau kamu marah saya marah saya gak dapat pahala makanya kalau kamu marah tak dengerin ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar kata saya justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis diajak nukok nukok nuklampi mahal katanya heheheheh boros itu pahala yang boros katanya tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah gak usah biaya dapat apa pahala cukup sabar lu itu kalau terlatih lama-lama dia biasa saja ulama dulu seperti itu semua Imam Shafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau orangnya itu munafek pada tapi kalau setelah keluar dari Imam Shafi'i dia memaki-maki Imam Shafi'i suatu saat beliau dikasih tahu orang yang tadi muji-muji jenengan itu di luar maki-maki jenengan Imam Shafi'i itu nguyuk nguyuk sempurnya alhamdulillah muridnya akan janggal ini dikasih tahu gitu alhamdulillah kenapa Imam Shafi'i dia kan di luar maki-maki jenengan berarti aku mengwibawah ini ngarep ku rawani dianggap enteng saja melihat berarti aku mengwibawah ini ngarep ku rawani ya sudah terus ketika ditanya tapi itu kan bahaya bagi anda karena memfitnah anda gini-gini kata beliau yang kritiknya bahaya itu hanya Allah yang lainnya gak bahaya karena ini makhluk gak penting kamu sampai tersisa dikritik orang karena kamu menganggap makhluk itu penting ini gobloknya sampe goblok segoblok-goblok coba kalau kamu misalkan makhluk tetap makhluk kritiknya gak penting selesai kan selesai gak ini problem anda gak wali itu kalau dikritik ya susah makanya gak wali itu problem makanya saya gak ingin gak jadi wali itu karena hanya wali yang hidupnya itulah orang dulu tuh semudah itu hidup ngampang dulu ceritanya diantara ceritanya manakibnya kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah kenapa karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya ini hadiahnya sampe malu yang kritik kan kalau orang rasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani lah kamu kan ngajinya seperti itu tapi dirasani kok susah harusnya kan kasih aja ditransferi saja Alhamdulillah ya karena kita salah menamain tadi segerasani pembenci pembenci itu bahaya sehingga kamu mereaksi secara serius coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul pembenci itu pemberi kebaikan istri marah adalah pemberi kebaikan ada yang berani mulai meraktikan latih begitu terus insya Allah nanti hidup kamu baruka itu sebut dan itu yang diajarkan Rasulullah Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali jadi kalau kita hidup anggap saja peluang untuk nambah kebaikan kalau kita mati anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita anda sekarang mungkin tidak zina tapi potensi zina anda sekarang tidak korupsi potensi korupsi anda sekarang tidak selingkuh tetap potensi selingkuh nah anda saja kalau mati berarti akhir dari segala potensi itu alhamdulillah makanya saya itu tidak pernah takut mati karena saya misalnya setiap saat mati saya nanti akan bilang ya Allah ini sudah mau mati berarti mau akhir dari segala potensi keburukan saya alhamdulillah makanya itu ulama-ulama dulu kalau ada pereman mati saya ini tanggongnya ragu-mati saya walau pereman kurang ajar saya ini tanggongnya tetap ragu-mati saya padahal kaya ini yang meninggal saya ini pun mati pun buat sakit macam-macam ini pasti karena dia dengan mati berarti rohatan menggoli syarin keburukannya tidak terulang keburukan tidak terulang lagi itu saya apa buruk saya makanya kaya-kaya minta saya ini tanggongnya tetap menengah saya ini menengah makanya suatu saat kalau ada gitu kamu harus bilang apa saya mpun buatan jahat malih mpun mati jadi kaya apa coba coba sekali-kali statuskan kalau alhayat adalah ziyadatan lana fi kulli khairin almaut adalah rohatan lana mingkulli syarin sehingga kita hidup ya happy mati juga happy tidak masalah terus misalnya tapi anak bujoku memanglah selama hidup anak bujoku bahagia kita tahu ya tambah musibah malah sombong lagi kamu seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mesejahterakan manu orang yang seorang buat bujoku terus dungu muka-muka mati malah karena tidak jelas ini penting ini saya utarakan jadi ini saat cicil just 1 makanya kata Rasulullah ini penting nama itu penting karena sekali nama ini salah coba misalnya orang sepakat darani fir'on itu fir'on itu ada yang dulu-dulunya tidak ada hal atal insani hinum minad dahri lam yakun saya am mad coba kalau kamu melihat sekarang kamu hidup hidup itu apa? untuk sujud sujud itu murah gampang untuk mengenal Allah Allah itu gampang kita kenal karena Allah itu adharu minad dahir adharu dahir itu Allah lihat yang begitu jelas lah mati itu mau apa? ya menuju Allah hidup menyaksikan Allah mati menyaksikan Allah itu nyaman yang menjadi tidak nyaman karena kamu salah bikin status hidup untuk menggabai cita-cita untuk sukses ini penting saya utarakan makanya saya itu mau ya mau ngajar itu diantaran itu maka itu hebatnya Quran Quran itu ketika menjamahkan kata ilah itu diulang kata Allah karena lafat ilah itu tidak boleh dijamahkan itu jamaah kriminal kalau tidak kriminal bagaimana coba? kalau Zaidun itu satu boleh tidak kamu mengatakan Zaidani? tidak boleh kan? kalau Zaidun satu boleh tidak kamu mengatakan Zaidunah? tidak boleh kan? sama ilah itu satu apa dua? satu boleh tidak kamu mengatakan ilah ini dua Tuhan? tidak boleh makanya Allah kalau mengatakan alihah itu kullauka namaahu alihah andekan law itu andekan itu saja masih ditututi kamaya kulun sebagaimana mereka katakan karena lafat ilah itu tidak pernah punya jamaah alihah makanya Allah ngatakan kullauka namaahu alihah masih ditambahkan kamaya kulun tapi itu kata mereka kira-kira gitu maka kenangan saya sama Mbak Turekhan saya ini masih pernah cucu sama Mbak Turekhan karena saya saya kandung namanya Fatima itu abahnya itu orang sini Fakriyas itu ibunya itu orang kudus makanya saya ini ya turunan kudus turunan taksir itu kalau Mbak Turekhan kalau hari kematian Yesus itu kan ditulis hari wafatnya Yesus Mbak Turekhan kan tentu meyakini Yesus itu Isa Isa itu tidak mati tapi diang makanya di kalender kudus sampai lihat matinya Sibah Isa kan ada dalam kurung Sibah Isa jadi yang mati itu Sibah Isa karena kalau yang mati Isa kan menyalahi Quran wama kotaluhu wama sholabuhu walakin subiala makanya ditulis kematian Sibah Isa makanya almana kudus yang lainnya enggak karena sudah ikut bahasa nasional saya pernah agak bantah dulu saya masih muda ditulis gini saja kematian Yesus dalam kurung katanya karena saya ini ori teori Quran Quran itu kalau ada bahasa salah itu diulang karena enggak benar jama' aliyah itu enggak benar bagaimana mungkin sesuatu yang satu di jama'kan coba kamu bisa mengatakan Zaiduna karena Zaidnya banyak kamu punya tamu rojulun kalau orang banyak rijalun kamu melihat satu masjid masjidun kalau masjid banyak masjid masalahnya Tuhan itu enggak pernah banyak mau satu makanya itu hebatnya kamus-kamus yang dikarang orang alim bahasa tasniahnya ilahun itu lam yujat katanya tapi wajaduhu wasamohu tasniah ini enggak ada secara haikat tapi mereka ada yang menjamakan yaitu mereka-mereka yang salah makanya tadi dalam ilmu mantek kesalahan itu enggak pernah ada yang ada adalah orang yang salah jadi kesalahan itu enggak pernah ada yang ada adalah orang yang satu tambah satu pasti dua enggak mungkin empat empat enggak ada lima enggak ada tapi orang jawab salah banyak itu namanya ilmu ya makanya yang namanya ismu itu mesti ya dulu ala musamah andai kan orang mengatakan lata uza ini batu yang dipahat oleh si A dulu pesennya dimuntilan batunya dari mojokerto dulu pas bikin tangannya protol terus disemen dilakban bisa enggak jadi Tuhan kalau dengan status seperti itu Firaun misalnya dulu enggak ada lahir ngompolan tau retoreten cili emal atau tipes terus tua-tua jadi pengeran aneh enggak jadi jadi semua makanya setiap kemusrikan itu kata Allah Coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir Nabi belum wafat itu sudah ada 114.000 mu'min semua jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mu'min dari mayoritas kafir yaitu sebut waru'aitan Nasa yadukhulu Nabi di lelahi afwad andekah Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi Nuh bisa enggak ngislamkan orang sebanyak itu enggak bisa kan makanya ini penting mengenali Nasa jadi periode corong jawa maksud notuntas robbilatadar itu pasot tuntas itu menghabisi itu itu habis di periode Nabi siapa? Nuh syariat itu sudah enggak dipakai lagi yang dipakai apa? faman tabi'ani fa'innahumini faman aswani fa'innahka khufurur rahim nah Nabi Muhammad ini Nabi yang kena kitab anid tabi' min lada ibrahim panif jadi masternya Nabi Muhammad itu mentornya Nabi Ibrahim sehingga syariatnya faman tabi'ani fa'innahumini faman aswani fa'innahka khufurur rahim tidak syariat robbilatadar alal ardi minal kafirina daya jelas ya jadi mengenali Nasa Mansu itu penting sekali karena kalau enggak anda halakta wa ahlakta kamu merusak diri kamu sendiri juga merusak orang lain karena menfatwakan hukum yang sebetulnya sudah berstatus Mansuho hanya berdasar itu kan syariatnya Nabi-Nabi dulu syariat yang apa? syariat yang enggak pernah terhabis hanya satu Usuluddin itu tahu itu sama tapi kalau syariat itu beda-beda atau furu'iyah itu beda-beda itu tadi saya beri contoh era Nabi dulu kalau ada kewatihan najis dipotong dibuang era Nabi Muhammad di cuci orang kafir dihabisi oleh langit era Nabi Muhammad enggak boleh bahkan didoakan awamah dikawmi fa'innahum layak di korangnya apa? wa'inahadum minal musiki inastajaroka fa'ajiruhu khatta yasma'a kalamawah summa ablifu makmana jadi kalau ada orang kafir enggak boleh main dihabisi mereka beri peluang untuk mengkaji kitabu khatta yasma'a kalamawah kalau mereka sudah berpeluang mengkaji harus summa'ablihu makmana harus dijamin ke mana karena bagaimanapun mereka memang karena enggak tahu nah kenapa enggak tahu karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun babahnya mereka menyembah batu selamat menikmati